Sejumlah warga Kabupaten Lampung Barat menggeluhkan kualitas beras bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten setempat pada Kamis siang. Pasalnya kondisi beras bantuan yang mereka terima tidak cukup layak dikonsumsi. Selain karena banyak terdapat gabah dan batu, beras tersebut jika dimasak menjadi lembek dan tidak enak dimakan karena berbau apek. Ini kayak gini, jelek, kotor, banyak batu, banyak padinya. Setelah dimasak, Bu, gimana? Dimasak gini, gak enak. Gak enak berasnya kayak banyak-banyak gitu dimasak. Berasnya gak putih, agak merah. Berasnya. Emang biasanya kalau beli beras yang harga berapa? Beras. Kalau yang ini? Kira-kira tetesnya harga berapa? Kira-kira berasnya. Layak dikonsumsi gak kalau kayak gitu? Enggak lah, kalau kebantuan itu kayaknya bagus, ngasihnya. Gak kayak gitu. Pihak Bulog Lampung Barat yang dikonfirmasi di kantornya mengaku kualitas beras tersebut jenis medium super. Padahal dana bantuan sosial COVID-19 senilai 8 miliar rupiah lebih tersebut dianggarkan untuk beras kualitas premium. Baru ini, beras baru. Baru ya? Dari pemerintah daerah di Lampung Barat sebanyak 350 ton kepada 35 ribu keluarga yang tidak mendapat bantuan program keluarga harapan atau PKH, bantuan tunai dana desa, dan bantuan sosial tunai. Setiap warga menerima 10 kilogram beras dan 4 kaleng sarden senilai 200 ribu rupiah untuk bantuan dalam penanggulangan adanya kelaparan di masa pandemi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.